Intro Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan Dari Katedral Kristus Raja Brokerto, Rabu 6 Juli 2022 Bersama saya Frater Yohanes Sari Gunawan Wibisono Saudari-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita renungkan sabda Tuhan hari ini Dari Injil Matius, bab 10, ayat 1 sampai dengan ayat 7 Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yesus memanggil kedua belas muridnya Dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat Dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan Inilah nama kedua belas rasul itu Pertama Simon yang disebut Petrus Dan Andreas, saudaranya Jakobus, anak Zebedius Dan Yohanes, saudaranya Filipus dan Bartolomeus Thomas dan Matius, mengucukai Jakobus, anak Alveus Dan Tadeus Simon, orang Zelot Dan Judas, Iskariot Yang mengkhianati Yesus Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus Dan ia berpesan kepada mereka Janganlah, janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain Atau masuk ke dalam kota Samaria Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang Dari umat Israel Pergilah dan wartakanlah Kerajaan surga sudah dekat Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudara yang terkasih Sabda Tuhan hari ini berbicara kepada kita Tentang pemilihan dan pengutusan Yesus Atas kedua belas murid Yang diutus oleh Yesus Untuk senantiasa Pergi kepada domba-domba yang hilang Sesungguhnya perutusan yang Yesus berikan Tidak berhenti sampai pada kedua belas murid saja Akan tetapi terus menerus Hingga saat ini Pada saat ini kita semua Yang dipanggil menjadi murid Juga diharapkan hadir pula menjadi rasul Kita memiliki panggilan untuk aktif Membagikan iman kita kepada orang lain Mungkin amatlah mudah Bagi kita melihat Diri kita sendiri hadir sebagai umat katolik yang biasa Umat katolik yang umum saja Sebagai murid Dan pekerjaan-pekerjaan merasul Itu sudah cukup Hanya dilakukan oleh para imam Ataupun religius Akan tetapi sesungguhnya Pemahaman itu merupakan pemahaman yang kurang tepat Sesungguhnya Setiap orang dari kita Yang dipanggil untuk menjadi murid Dipanggil berdasarkan pembaptisan Berdasarkan penguatan Sesungguhnya dipanggil menjadi rasul Penetapan mengenai dua belas rasul Dua belas murid Merupakan penegasan Bahwa Yesus memilih orang-orang tertentu Akan tetapi Bukan berarti akhirnya kita tidak memiliki bagian Atau kita tidak cukup untuk mengambil bagian di dalamnya Justru sesungguhnya Disitulah kita juga memiliki peran Kita juga memiliki Panggilan Undangan Untuk hadir Menjadi Rasul Yang aktif membagikan iman kita kepada orang lain Aktif membagikan kesaksian Melalui cara hidup kita Kepada orang yang kita jumpai Dimanapun kita berada Maka dari itu Sangat telah relevan Bahwa siapapun yang Yesus pilih dalam bacaan Injil Adalah orang-orang biasa Karena Yesus ingin menunjukkan kepada kita Bahwa Orang-orang biasa saja Pun memiliki panggilan hidup merasul Apalagi kita Yang pada masa kini Memiliki banyak anugerah Memiliki banyak karunia Memiliki banyak talenta Yang dipercayakan kepada kita Kita harus lebih lagi Berjuang Hidup Dalam iman Dan menjadi Rasul Bagi Allah sendiri Mari kita mohon Rahmat Agar kita mampu Mewartakan kabar Mewartakan kesaksian Lewat Hidup kita sendiri Marilah kita berdoa Allah Bapak yang kekal Kami bukan hanya hadir Kami bukan hanya hadir sebagai Orang-orang yang biasa Tetapi Panggilan hidup untuk menjadi Pewarta Untuk merasul Juga Senantiasa kami miliki Maka dari itu kami mohon Bimbingan Kami mohon Nutuslah roh kudus Agar menyertai kami Agar kami mampu Senantiasa memiliki semangat Di dalam hadir Di dalam mewartakan iman kami Dalam hidup kami sehari-hari Ini semuanya mohon padamu Dan perantaran Kristus Tuhan Dan juru selamat kami Amin Semoga Tuhan memberkati kita Melindungi kita terhadap dosa Dan menghantar kita ke hidup yang kekal Dalam nama Bapak dan Putra Dan roh kudus Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Dan salam Mendoa Terima kasih telah menonton